Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau langsung aja enggak usah penyang lebar teman-teman di video kali ini Bang HP ingin mereview super flagship nya Samsung lagi yang RAM nya gacor RAM 16 internalnya 512 GB ini nih ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra ya teman-teman warnanya silver silvernya ini apa bahasanya Oh phantom phantom silver unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia untuk lengkapannya ini enggak ada dus teman-teman dan handphonenya bakal kasih opsi pilihan mau pakai charge 15watt boleh harganya lebih terjangkau ini eh 8,9 teman-teman 15watt kalau mau pakai agak cepat dia ada 25watt dan S21 Ultra ini memang udah support 25watt yang seperti ini batoknya harganya ori dan baru teman-teman warna hitam ya ini buat contoh aja jadi harganya 9,1 terserah teman-teman mau charger yang lah 15watt atau yang 25watt ataupun misalnya di rumah udah punya charger Bang saya handphonenya aja boleh boleh harganya jadi 8,8 ya teman-teman langsung aja kita review dari bagian fisik mohon maaf kalau udah agak gelap ini Bang HP kejar kloter terakhir karena banyak yang WhatsApp Bang HP jadi apa ya nggak bisa tidur nih tuh di di tanyain terus Bang mana Bang S21 Ultra nih Bang HP review kalau nggak satset ketinggalan jangan salin Bang HP ya makanya lonceng notifikasinya dinyalain jadi kalau Bang HP upload entah itu siang sore atau malem subuh juga mungkin ya jadi nggak ketinggalan teman-teman sekalian bangun sholat subuh kan nonton nih mulus ya aduh-duh mudah-mudahan cahayanya cukup nih sisa-sisa ya ini udah agak sore masih mulus ini barangnya cakep lah sebelah kiri juga masih bagus kameranya dia ada tiga buah yang besar satu yang kecil ini juga mulus nggak ada lecet masih sensornya warna merah teman-teman kalau mau sensor yang warna biru di seri S23 Ultra ini udah nggak pakai sensor merah untuk hasil foto lebih joss harganya ya agak mahalan di kita di atas 15 emang teman-teman langsung ya eh ini udah oke di bagian Hai bezel bawah ini kelihatan nggak mulus ada plastiknya nah kelihatan ya Hai sudah plastiknya Hai mulus tuh sudut pertama Hai plastiknya kayak tulang ikan ya temen-temen mulus sisi panjang sebelah sini oke tombol power volume aman sebelah sini juga masih bagus bezel-nya tebal ya Hai sudut kedua Oke sisi panjang sebelah atas juga masih bagus ini ada plastiknya nih kalau dipegang ini mudah-mudahan kelihatan ya tuh Hai sudut ketiga juga ini masih bagus temen-temen nggak ada lecet sisi panjang sebelah sini mulus ini sudah pastikan juga jadi sekeliling ini masih ada plastiknya nih Hai nih udah ngos-ngosan ini S21 plus ngerekam cahayanya redup ya maafin nggak ada lampu live kayak buat tiktok lot apa tiktok live gitu soalnya jadi mohon maaf nih kalau keterbatasan udah di jalan 6 ruangan aja ya untuk layar ini oke temen-temen nggak ada pecah letak masih mulus sudut-sudutnya bagus fingerprint in display bagian atas juga oke mulus kamera selfie-nya bentar kita tetep dulu biar nggak mantul ya nggak ada lecet sebelah kiri juga masih bagus untuk hardware pertama kita mulai dari fingerprint fingerprint berfungsi dengan baik yang kedua face ID gambar gemboknya biar kebuka nih temen-temen nah gambar gembuka kebuka sekarang suka ada yang nanya eh Hai contohnya apa ya disini sekarang ada Hai layar apa titik hijau ya misalnya nah tuh ya titik hijau emang ini dari sana ya ini setelah Android berapa gitu Bang HP juga kaget dulu sengit Bang HP Android 12 atau 13 gitu baru ada titik hijau nih dulu nggak ada karena S10 plus dulu eh bukan S10 plus maaf seri apa ya S20 ya kalau nggak salah mohon maaf dulu nggak ada sekarang jadi ada udah lanjut itu buat info sekilas aja biar temen-temen nggak kaget NFC oke untuk ime nya ini unitnya kita harus misalnya ini RR ya RR ime nya bisa dicatat nih 7228 Hai maaf juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh atau kemasukan air untuk hardware pertama kita mulai dari pemeriksaan layar ini warna merahnya eh merah birunya normal warna hijau itu lagi warna merah untuk receiver atau earpiece kenceng suara peneriman telepon geternya oke kamera belakang ini kita tes dulu ke lampu flash ya kameranya normal mode pertama mode lebar ini bagus juga tuh lagi yang Zoom kameranya oke Hai pori empat ada ya ini harus dari jauh dulu temen-temen supaya dapat fokusnya Bang HP coba berdiri Hai rear 4 Hai masih nyari fokusnya dia ya namun dan dapet nih nah Cukuplah seperti ini Hai ambil sampelnya aja ini oke untuk touchscreen kita sentuh dulu secara pembeliannya udah Bang HP info di kolom deskripsi ada tiga pilihan yang lebih mudah aja buat temen-temen seperti apa speakernya oke kenceng ini stereo atas bawah oke lanjut ini subket tombol-tombol volume up and down terus power di layar juga berfungsi kamera selfie-nya ini dia ini lampu ya yang putih nih bukan kameranya tuh kan kameranya yang cacat temen-temen ini lampu Oh belum bisa ya nanti tes di depan grip sensor dulu working black tampakat ini S Pen udah bang HP tes temen-temen ya temen pakai headband yang mana ya pakai S Pen Note S22 Ultra deh Aduh nfc-nya kebaca nih Hai jadi seri S21 Ultra udah bisa support S Pen buat nulis-nulis kalau buat fitur air actionnya enggak karena memang dia enggak ada rumahnya untuk naro S Pen jadi beli terpisah paling disimpan di casing atau di saku ya di tas kayak gitu ini sudah udah oke jadi SP nya bisa sekarang kita kembaliin dulu SP ke seri S22 Ultra ini untuk softwarenya ini tadi Bang HP update dulu soalnya lama ya makanya ini baru baru dapet Bang HP rekam sekarang Android 13 One UI 5.1 baterainya 5000 mAh tinggi lah RAM internal ini dia nih dicari nih 16 per 512 GB kenceng lega kenceng lega itu kuncinya dia tuh dan untuk tampilan refresh rate nya dia adaptive 120hz untuk Oh kamera selfie belum ya taruh kita lihat bisa pengisian dia cepat yang terbang info ya 15 terus wireless juga bisa dan super 25W ini untuk hasil-hasil foto bokehnya bagus ya belakangnya benar-benar ngeblur Hai dan ini kamera zoomnya 100x aslinya tuh kecil nih ketupatnya temen-temen tuh ini enggak kelihatan ya apalagi di mode lebar tuh ketupatnya kalau di zoom 100x yang tadi tuh kamera selfie nya belum kita tes di sini sekali ini yang berdua nih untuk model lainnya ini ada expert raw tinggal download ya mantep ya bisa tampilan sutradara juga nih depan belakang bebas ini yang tadi kita barusan ambil normal sip ini aja temen-temen yang bisa Bang HP review dari Samsung Galaxy S21 Ultra jaringan udah 5G lah RAMnya kenceng nih 16 RAMnya 16 internalnya 512 GB warnanya Phantom Silver harganya dari Bang HP info ya 89 atau 91 tergantung charger-nya mau seperti apa seolah hari ini cukup dulu besok lanjut lagi kalau ada kesempatan Oh iya satu informasi lagi teman-teman kadang ini kan terkait layar lengkung nih biasanya ada bahasanya Samsung tuh apa sih sidebar begini ya jadi dia buat naruh aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai jadi kayak shortcut nah teman-teman teman-teman cakap ini tinggal di edit aja jadi bukan bukan minus ya biasanya dilihat di warna apa Oh warna putih nih Bang layar saya ada garis waduh Bang HP kaget ternyata ya ampun bikin Bang HP deg-degan aja beginian bukan ya ini bisa di setting-setting ada di apalah di menunya tuh temen-temen lihat aja ya ini bisa dinaikin turun tuh jadi jangan kaget yang buat belum tahu ya kalau udah tahu sih nggak apa-apa ini kan Bang HP kita berbagi ilmu jadi berbagi ilmu itu insya Allah enggak 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 berugilah nah ini untuk ngidup matiin jangan bukan ditekan ini ya ini tombol power emang on-off buat matiin layar tapi bukan cuma ditekan gini doang Bang kok malah begini Bixby memang sekarang tampilan untuk Android 13 ya udah begini nih Hai jadi kalau ini di slide tuh kali ini sekali notif apa menu-menu sekali lagi kebawahin dia ada di sini pencet nah mau mulai lagi ini enggak tahu nih Bang HP belum pernah pakai sih atau ini daya mati tinggal set udah mati itu ya teman-teman ada informasi tambahan di seri ini jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati